Departemen Ilmu Komputer Departemen Ilmu Komputer atau Informatika Universitas Diponegoro pertama kali didirikan pada tahun 2004. Pada mulanya bernama Program Studi Ilmu Komputer sebagai salah satu peminatan di jurusan Matematika. Dan pada tahun 2016, resmi menjadi Departemen Ilmu Komputer atau Informatika yang membawahi satu Program Studi, yakni Program Studi S1, Teknik Informatika. Selaras dengan visi Universitas Diponegoro, yaitu menjadi Universitas Riset yang Unggul, visi dari Program Studi Teknik Informatika adalah pada tahun 2020 menjadi Program Studi berbasis riset di bidang informatika yang unggul pada tingkat nasional dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dalam rangka mencapai visi, maka dirumuskan tiga misi yang selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah melakukan peningkatan kualitas pendidikan melalui akselerasi keilmuan tenaga akademik dan mahasiswa yang diwujudkan dengan pembelajaran berbasis riset, sehingga menghasilkan lulusan berkualitas unggul serta berdaya saing sesuai tuntutan kompetitif pasar kerja nasional maupun internasional. Dalam bidang penelitian, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan bidang informatika yang memiliki jangkauan kualitas serta skala internasional, serta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemberian solusi permasalahan di bidang informatika yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal maupun nasional sebagai wujud diseminasi penelitian. Pada Departemen Ilmu Komputer atau Informatika, terdapat empat laboratorium riset, yaitu Laboratorium Sistem Cerdas yang berfokus pada penyelesaian masalah berbasis kecerdasan buatan dengan domen permasalahan meliputi data teks, citra, audio maupun video. Dua, Laboratorium Komputasi dan Grafika yang berfokus pada Computational Science dan Computer Vision. Tiga, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak yang berfokus pada riset mengenai pengembangan, metode, dan tools untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, serta Laboratorium Sistem dan Teknologi Informasi yang menjadi wadah berbagai riset mulai dari aspek strategis, manajemen proyek, peningkatan performa bisnis, sampai dengan evaluasi kinerja sistem informasi maupun teknologi informasi. Salah satu bidang ilmu kajian yang kami berikan kepada mahasiswa informatika undib untuk beri kolom 2017 adalah doinformatika. Karena bidang ini bidang interdisipliner, maka ada berbagai bidang yang terkait, biologi, statistika, matematika, dan tentunya ilmu komputer. mahasiswa akan mendapatkan beberapa materi yang adalah sequence alignment, sequence database search, markup model, pilot genetic tree, NGS atau netgeneralization sequence, kemudian ada prediksi, dan juga gen expression analysis dari ekspresi gen, kemudian yang terakhir adalah bioimage informatik. Sehingga nanti diharapkan mahasiswa bisa digunakan sebagai dasar penelitian baik untuk skripsi maupun bidang lain, dan tentunya nanti di dunia kerja bisa bermanfaat, terutama yang terkait dengan bidang kedokteran maupun biologi. Yang ilmu lain yang diberikan di Departemen Informatika Universitas Diponegoro adalah rekayasa perangkat unak. Di sini rekayasa perangkat unak adalah untuk membantu mahasiswa mengetahui proses pembangunan suatu perangkat unak yang di mana dijelaskan tentang metode dari pengembangan perangkat unak itu sendiri yang terdiri dari salah satunya adalah requirement, yang analisis dan desain, implementasi, developing. Yang keempat itu adalah testing, digunakan proses tersebut untuk pembangunan perangkat unak. Sehingga dengan diberikannya mata kuliah rekayasa perangkat unak ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan suatu proyek perangkat unak. Menyenangkan banget ya di Informatika ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari karena teknologi semakin berkembang, hal-hal baru itu selalu ada. Di sini saya berkesempatan untuk ikut dalam startup atau bahkan membangun startup saya sendiri sesuai dengan proses saya. Kita dapat mengimplementasikan hal-hal yang pernah kita pelajari di kampus. Dari jurusan maupun universitas itu sangat dukung banget buat kita ngedirin startup. Karena dari universitas juga menyediakan kolom startup untuk startup-startup yang ada di Universitas di Ponegoro. Kompetisi. Jadi di Informatika ini banyak sekali kompetisi-kompetisi yang dapat kita ikuti. Tidak hanya pengalamannya yang berharga, tapi kita juga dapat bertemu dengan orang-orang baru, dengan passion yang sama, dan juga menjalin relasi. Di Informatika juga terdapat fasilitas-fasilitas dan dosen yang siap membantu kita dalam menghadapi masalah yang kita hadapi di kompetisi tersebut. Di IEF itu kurikulum itu disusun dengan baik, didukung dengan tenaga pengajarnya yang berasal dari lulusan dalam dan luar negeri. Jurusan juga selalu support gitu dengan apa yang dilakukan mahasiswanya. Entah itu dari sisi pendanaan ataupun workshop atau seminar tentang teknologi-teknologi terbaru yang ada di bidang ilmu komputer dan informatika. Dengan berkuliah di sini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak sekali kesempatan-kesempatan, dan saya mendapatkan bekal untuk melanjutkan karya saya di masa depan di bidang informatika. Terima kasih.